Hai hai semua kembali lagi ke channel YouTube Gazzia Warita kali ini aku buat adonan semua peyek ada peyek kacang tanah kacang hijau dan ebi ini kriuk banget aku coba yang peyek kacang hijau ya jangan lupa untuk diicipi juga bismillahirrahmanirrahim nah toppingnya ada udang rebun kacang hijau kacang tanah dan juga daun jeruk terus ini bumbunya garam ketumbar bubuk kemiri dan juga bawang putih dihaluskan diulek sampai halus nanti lebih jelasnya aku tulis di deskripsi box untuk takaran resepnya kemudian tuangkan tepung beras setengah dari 500 gram ini kira-kira aku sisa segini tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca baking powder yang double acting setengah sendok teh sampai satu sendok teh satu butir telur ayam bumbu yang sudah dihaluskan dan temen-temen tonton terus videoku ya karena aku ada tips tanpa tambahan santan terus ini aku pakai air dingin 300 ml untuk 250 gram tepung beras kemudian aduk kemudian aduk hingga rata nah berhubung aku ada tips tanpa santan yaps tambahkan kemiri nah nanti untuk total kemiri nya aku tulis di resep ya di keterangan terus tambahkan 50 ml air tuangkan ke adonannya jadi total airnya sekitar 350 ml tambahkan satu saset penyedap roiko rasa ayam aduk-aduk juga hingga rata dan agar tidak ketinggalan tambahkan irisan daun jeruk ini agar lebih enak dan sedap juga nah untuk tingkat keencerannya seperti ini ya teman-teman jangan lupa siapkan minyak goreng yang panas dengan api yang cenderung kecil dan sedang ini berbagai macam toppingnya nah disini aku dibantu suamiku jadi suamiku yang menggoreng semua peyek pertama ini peyek dari kacang tanah terlebih dahulu sudah aku iris jadi dua terus aku cuci bersih nah disini untuk tips menggorengnya tanpa dibolak balik hanya dicelupkan di minyak saja seperti ini tanpa dibalik nah seperti ini ya tanpa dibalik apabila sudah matang tinggal diangkat dan ditiriskan lanjut yang kedua goreng peyek kacang hijau kacang hijaunya sudah aku rebus dan aku rendam semalaman ini dijamin keriuk renyah gurih dan tahan lama nah sama metodenya dicelup-celup dengan minyaknya seperti ini tanpa dibolak balik dan jika sudah matang kecoklatan tinggal diangkat ditiriskan nah yang terakhir disini peyek yaps rebun atau udang yang kecil sudah aku cuci bersih kemudian digoreng lagi seperti ini lakukan terus sampai adonannya habis praktiskan satu adonan saja bisa jadi tiga macam peyek peyek kacang tanah kacang hijau dan udang rebun terima kasih ya sudah menonton videoku sampai akhir semoga resepnya bermanfaat dan jangan lupa untuk di like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih